Masa itu, saya mau main berkulit kasar, ada kedua tau gak sih, saya dirasain sakitnya berapa jam gitu? Nah ada cuma benjol aja sudah di bagian. Oh di bagian apa-apa? Oh benjol aja. Back tim Nasu 23 Indonesia, Haikal Alhafiz berbagi cerita bagaimana kondisi kepalanya seusai disikut pemain Vietnam Nguyen Hongkuk dalam lagar final piala FFU 23-2023. Seperti diketahui, kejadian Haikal disikut back Vietnam selama pertandingan yang berlangsung di Stadion Rayong, Thailand, Sabtu, 26 Agustus 2023, itu ramai jadi perbincangan. Sebenarnya dalam laga final ajang dua tahunan itu banyak mendapat sorotan dari keputusan kontroversi wasit hingga permainan kasar pemain Vietnam. Salah satu yang menjadi sorotan yakni kepala Haikal Alhafiz yang mendapatkan sikutan kasar dari back Vietnam Nguyen Hongkuk. Sikutan keras dari pemain Vietnam itu bahkan membuat Haikal kesakitan memegangi kepalanya. Kejadian itu berawal dari kedua pemain tengah saling berebut bola liar di sisi lapangan. Nguyen yang lari ke arah bola langsung melakukan sapuan dengan kaki kanannya sambil melompat. Seolah tindakan sang pemain terlihat wajar dan tak ada masalah. Padahal sebelum mendarat, Nguyen melayangkan siku kanannya tepat ke arah kepala pemain PSIS Semarang tersebut. Haikal saat itu memang juga tengah lari ke arah bola, tetapi ia justru disikut pemain Vietnam tersebut. Haikal Alhafiz mengatakan bahwa sebenarnya ia cukup kaget karena disikut pemain Vietnam. Sebab ia hanya ingin mengambil bola, tetapi justru pemain lawan ancang-ancang melakukan tindakan keras tersebut. Pemain berusia 22 tahun itu, mengaku cukup kaget karena mendapatkan perlakuan kasar dari tim The Golden Star Warriors tersebut. Ia kaget dan kita refleks karena tidak tahu juga kalau dia ada ancang-ancang mau menyikut. Ia kasar mereka, ujar Haikal Alhafiz saat ditemui bolasport.com di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu, 27 Agustus 2023. Lebih lanjut, pemain asal Sido Arjo tersebut mengaku ia memang tak mengalami cedera serius akibat dari sikutan Nguyen. Namun, Haikal mengaku bahwa kepalanya ada benjolan akibat sikutan tersebut. Setelah pertandingan berakhir melawan Vietnam, Haikal mengaku kepalanya terasa ada benjolan. Tidak ada, cedera. Cuma benjol saja, kata Haikal. Akibat sikutan itu, Haikal pun langsung meringkuk kesakitan. Namun, anehnya tindakan dari Nguyen Hongkuk tersebut tak mendapat hukuman dari Wasit. Wasit asal Jepang Hiroki Kasahara yang memimpin pertandingan itu tak memberikan kartu kuning kepada Nguyen. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan besar, sebab tindakan Nguyen itu bisa dibilang cukup membahayakan pemain. Akan tetapi, Wasit tak memberi kartu kuning kepada Nguyen. Karena ini, Haikal pun mengaku kecewa dengan Wasit karena mereka terlalu memihak kepada Vietnam. Ya pasti kecewalah keputusan Wasit yang agak sedikit membela Vietnam, tuturnya. Sebenarnya keputusan Wasit asal Jepang ini memang banyak yang diliputi kontroversi. Bahkan banyak keputusan Kasahara dan Hakim Garis yang terlihat sangat menguntungkan Vietnam. Mulai dari pelanggaran pemain Vietnam yang dibiarkan hingga lolos dari kartu kuning. Situasi ini beberapa kali membuat Shin Taeyong geram dan protes. Tetapi, justru Shin Taeyong yang diberi peringatan karena terlalu banyak protes. Berkulik kasar, ada sederhana atau lo masih ada yang dirasain sakitnya berapa jam gitu? Tidak ada, cuma benjol aja. Oh, di bagian apa? Itu sempat kakit apa dikasih? Tidak kakit. Tidak kakit.